Halo Sobat Probat, balik lagi di segmen Probat Insight. Nah, sekarang kita mau coba bahas apa aja sih yang perlu diperhatikan jika kita mau melakukan upgrade roastery. Nah, yang pertama adalah yang paling penting itu dari sisi marketing kalian dulu. Apakah kalian udah keteteran atau permintaannya udah banyak, mesinnya udah nggak sanggup, jadi kalian butuh invest mesin yang baru, itu yang paling penting yang pertama. Nah, yang kedua berikutnya adalah stocking kalian. Kalian harus bisa menyesuaikan juga kapan waktu untuk order green bean dan juga kapan waktu si rose bean ini didistribusikan. Jadi, stockingnya itu memang harus diperhatikan, itu yang kedua. Nah, berikutnya adalah kalian harus menentukan kalian itu mau upgrade menggunakan listrik atau menggunakan gas dari si mesin roastery-nya itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri kan lebih banyak kita ini menggunakan gas, jadi itu harusnya dari sisi nilai investasi itu lebih aman jika kalian menggunakan gas. Karena mungkin perbedaannya ketika kalian upgrade sampai ke kapasitas 25 itu perbedaannya nggak terlalu jauh. Nah, tapi kalau kalian decide untuk ngambil listrik, itu pasti akan cukup signifikan dari sisi investasi kalian, tergantung balik lagi kalian mau ambil yang gas atau yang listrik. Atau kalian mungkin jika memang orderannya udah banyak banget, kalian bisa mau coba lompat ke industri, misalnya bisa coba P60 atau PX120, balik lagi tergantung nanti kebutuhan kalian seperti apa. Nah, itu kurang lebih untuk yang mau mulai small industries atau industri yang middle bisa pakai yang P60 atau PX120 tadi. Nah, next yang harus diperhatikan adalah dari sisi main power ini. Jadi, kalian kalau misalnya investment upgrade mesinnya terlalu mepet, itu jangan lupain juga dari sisi main power itu kan ada yang namanya lembur atau ketika mereka kecapean, sakit. Nah, itu kan biasanya ada yang harus di cover kan dan itu masuk ke sisi investasi juga. Kalau misalnya kalian mau lebihin sedikit, naikin sedikit kapasitinya, misalnya kalian butuhnya 5 kg, terus kalian ambil 12 kg, itu sebenarnya plus minus. Minus yang pertama adalah kalian memang harus sedikit keluar dana lebih besar dari yang seharusnya, dari yang sudah dibudgeting. Tapi, plusnya adalah karena perobat itu bisa lower capacity, misalnya kalian ambil 12 kg tapi yang full spec. Nah, itu kan dia bisa lebih rendah lagi nanti kapasitinya. Misalnya standarnya kalian itu cuma bisa roastingnya 9, tapi dengan adanya variable roasting, mungkin bisa below dari itu lagi, tinggal kalian nanti mainin api dan air flownya dan juga drum speednya. Nah, kemudian untungnya lagi adalah karena biasanya perobat itu kenaikan harganya bisa 2-3 kali dalam 1 tahun, kalian itu nggak akan kena itu nantinya, karena kalian sudah mengikuti harga yang saat ini kalian beli. Nah, teman-teman kurang lebih seperti itu, insight singkat jika kalian mau melakukan upgrade rosary kalian. Kurang lebih itu yang harus diperhatikan. Nah, untuk teman-teman yang mau info lebih lanjut atau mau berkonsultasi dengan kita, kalian bisa menghubungi WA kita atau bisa menghubungi medsos kita, contohnya di Instagram. Itu guys, see you on the next video. Bye!